Hati-hati, kalau anda masih suka mengucapkan, buat apa nangis? Nangis itu gak merasa masalah. Ini potensi konflik. Karena lelaki yang dipuja oleh wanita, biasanya tidak menyuruh memutihkan nangis saat lagi bertanya buat apa nangis. Lelaki yang akan dipuja wanita itu ceri ini adalah menyediakan tempat yang tanaman untuk menangis sampai berpas. Di bahunya, di sandaranya. Nah, inilah daripada diri Rasulullah s.a.w. Bayangkan, kalau anda tidak tangani soal nangis itu, dia akan nangis pada lelaki-lelaki. Wanita itu selalu mencari telinga untuk mendengarkan curhatnya. Kalau anda tidak dengarkan curhatnya, dia akan cari telinga lelaki. Sampai jumpa.